Inilah rahasia cara menanam paprika secara hidroponik bagi pemula. Paprika Capsicum Anum L adalah tumbuhan penghasil buah yang berasam manis dan sedikit pedas dari suku terong-terongan atau solanaceae. Buahnya berwarna hijau, kuning, merah, atau ungu dan sering digunakan sebagai campuran salad. Tanaman paprika ini berasal dari Amerika Selatan. Sekarang tersebar luas dan dibudidayakan di hampir semua daerah tropika dan subtropika. Tanaman paprika umumnya tumbuh setinggi 50-150 cm. Tanaman ini dapat cocok di berbagai iklim dan bisa tumbuh di berbagai belahan dunia. Buah paprika mengandung banyak antioksidan dan vitamin C 150-250 mg, 100 gram. Kandungan karoten seperti likopena pada paprika merah 9 kali lebih banyak. Selain itu, paprika merah juga memiliki kandungan vitamin C 2 kali lipat dari paprika hijau. Karena kandungan tersebut, paprika memiliki banyak manfaat kesehatan. Ada pun manfaat paprika di antaranya yaitu dapat mencegah panker. Dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan mata. Cara menanam paprika secara hidroponik 1. Persiapan alat dan bahan Alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk menanam paprika hidroponik di antaranya yaitu wadah. Benih paprika Media tanam hidroponik yang akan digunakan untuk menyemai sekam bakar, rockwool dan lain-lain. Higrometer dan termometer, pinset, ruang yang akan digunakan untuk menyemai dan alat semprot. 2. Pembibitan paprika Setelah alat dan bahan siap, segera lakukan pembibitan. Pertama, rendam benih dalam air hangat kuku kurang lebih selama 30 menit. 3. Persiapan media tanam paprika hidroponik Sembari menunggu proses perendaman benih paprika, siapkan media tanamnya terlebih dahulu. Basahi terlebih dahulu media tanamnya dengan air bersih lalu pastikan bahwa medianya telah basah, merata dan membiarkan air siramannya menetes keluar. Selanjutnya, Buatlah lubang kecil pada rockwool jika menggunakan rockwool atau buatlah garitan kecil yang Berpotongan pada sekam jika menggunakan sekam bakar yang mana akan menghasilkan bentuk bujur Sangkar dengan jarak kurang lebih 2 cm 4. Penanaman benih paprika pada media hidroponik Jika semua sudah siap, letakkan benih paprika satu persatu pada setiap bagian lubang dengan posisi calon lembaga titik. Tumbuhnya menghadap ke awah bawah kurang lebih sekitar 0,5 cm dengan menggunakan pinset. Setelah semua benih disemai selanjutnya tutup dengan plastik mulsa. Selanjutnya, Benih-benih tersebut diletakkan di lemari semai germenasin camber dengan suhu optimal 20-25 derajat celcius dan RH 70%-90%. Cara mengaturnya reya itu dengan memasang lampu jika suhu rendah dan jika kelembapannya yang rendah. Semprotkan air ke dalam lemari semai dengan menggunakan handsprayer. Setelah berumur lebih dari 7 hari, Benih akan mulai berkecambah maka buka plastik mulsa dan pindahkan bibit ke tempat yang terkena. Sinar matahari namun tetap jaga suhu dan kelembapannya. Jika bibit sudah memiliki kotiledon yang sudah tumbuh sempurna, maka pindahkan bibit ke polibak berukuran sekitar 15 x 15 cm yang sudah dibasahi larutan nutrisi. AB mix dengan EC 2.5 S per cm dan PAH 5,5. 5. Pemeliharaan paprika hidroponik Lakukan penyiraman sebanyak 1-2 kali sehari tergantung cuaca dan juga media yang digunakan. Selain itu, lakukan pengendalian pada hama dan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman paprika. Setelah bibit paprika berumur sekitar 21 hari di polibak tanam atau tanaman sudah memiliki sekitar 5 helai daun, bibit dapat dipindahkan ke greenhouse produksi. Inilah rahasia cara menanam paprika secara hidroponik bagi pemula. Jangan lupa subscribe di Cipta Alami. Terima kasih telah menonton!